Kapol Resiak Gunar Rahar Gianto didampingi Segda Siak Arvan Usman, Ketua DPRD Kabupaten Siak, memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja yang telah disita oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Pol Resiak. Pemusnahan dilakukan dengan dua cara, yakni untuk jenis narkotika sabu dengan cara diblender dan untuk narkotika jenis daun ganja dengan cara dibakar. Menurut Kapol Resiak, AKBP Gunar Rahar Gianto barang bukti tersebut didapat dari warga Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sungai Pit yang telah diamankan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Pol Resiak berupa narkotika jenis sabu seberat 773,06 gram dan ganja seberat 3,746 gram. Ini adalah sabu sebanyak 773,06 gram. Kemudian untuk ganja sebanyak 3,740,06 gram. Jadi ini kita dapatkan jadi tidak bersama. Selama yang kita dapatkan dan kita proses dan akan kita dapatkan kepercayaan sejauh-sejauh. Untuk mengatasi penyebaran penggunaan narkoba di Kabupaten Siak perlu adanya kerjasama dari semua pihak mulai dari peran orang tua, masyarakat, dan unsur terkait. Hal ini disampaikan oleh Sekda Siak Arfan Usman. Dicari tahu anaknya kemana, anaknya berkawan dengan siapa. Nah ini yang perlu kita persoalukan. Jadi harus kita mulai dengan dari rumah tangga sendiri. Kita mengintar kepada pihak orang tua, pihak tokoh masyarakat, para pendidik. Ini memulai untuk mengaktifasi dari awal, dari rumah dulu. Kalau sudah sampai di masyarakat, itu sudah susah kita. Tapi kan kita kan anak kita misalnya enggak pulang sampai pagi. Kita biarkan anak kita pulang sampai pagi. Kita tahu, kita enggak tahu anak kita bertawan dengan siapa. Nah ini kan ini yang perlu sekarang dimulai. Tim Liputan mengabarkan.